Intro Kasus suap meikarta, KPK panggila her minggu depan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, rencananya akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herewan alias her untuk dimintai keterangannya Pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Pemanggilan kali ini merupakan kali kedua terhadapnya setelah pada pemanggilan pertama mangkir Minggu depan kami rencanakan ada sejumlah saksi juga yang akan diperiksa Termasuk mantan Gubernur Jawa Barat yang pernah dipanggil sebelumnya tapi belum bisa hadir karena berbagai alasan Kata jurubicara KPK Febri di Ansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 4 Januari 2019 Pada panggilan kedua ini, dia mengatakan, KPK berharap politikus Partai Keadilan Sejahtera, PKS, itu dapat hadir memenuhi panggilan penyidik Sehingga diharapkan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya Jadi tentu saja dalam proses pemeriksaan berikutnya kami harap bisa hadir dan pemeriksaan bisa berjalan dengan baik Imbuh Febri Dalam proyek seluas lebih dari 500 hektare itu ada sejumlah tahapan yang melibatkan pemerintahan Provinsi Jawa Barat Seperti pemberian rekomendasi terkait tata ruang Sebelumnya, KPK telah memeriksa matan wakil gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar sebagai saksi dalam perkara ini Ada pun sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin, Kadis PUPR Pemkap Bekasi, Jamaludin, Kadis Pemadam Kebakaran Pemkap Bekasi, Mahat M.B. Jenahor, Kadis DPM PTSP Pemkap Bekasi, Dewi Tisnawati, Kabit Tataruang PUPR Pemkap Bekasi, Neneng Rahmi, yang diduga sebagai penerima Sedangkan, Direktur Operasional Lipo Group, Billy Sindoro, Konsultan Lipo Group, Tari Yudi, Konsultan Lipo Group, Sitra Jajapurnama, Pegawai Lipo Group, Henry Jasmen diduga sebagai pemberi Direktur Operasional Lip Group, Billy Sindoro didakwa menyuap sejumlah pihak dari pemerintah Kabupaten Bekasi termasuk Bupati sebesar lebih dari Rp16 miliar dan $270 ribu Singapura Uang-uang yang diberikan kepada Pemkap Bekasi diduga agar Neneng Hasanah selaku Bupati Bekasi menandatangani izin peruntukan penggunaan tanah, IPPT, dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, SKKLH, serta memberikan kemudahan dalam pengurusan izin menderikan bangunan, IMB, kepada Lipo Group Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama, MSU, yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta Sebagai penerima, Neneng diduga melanggar Pasal 12 Huruf A dan Pasal 12 B atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Junco Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kuhp Junco Pasal 64 ayat 1 Kuhp